Sejak pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari kemarin, Bawaslu Provinsi Jambi mencatat ada 38 laporan pengaduan. 12 diantaranya masuk dalam unsur pidada yang tersebar di 7 kabupaten kota. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi terus menerima laporan Dukaan Pelanggaran Pemilu 2024. Sejak pemungutan suara pada 14 Februari kemarin, Bawaslu mencatat ada 38 laporan Dukaan Pelanggaran Pemilu. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, dari jumlah laporan tersebut, 12 diantaranya masuk dalam unsur pidana yang tersebar di 7 kabupaten kota. Di antaranya Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Kabupaten Tempol, Kabupaten Sarulangun, dan Kabupaten Batanghari. Indikasi pelanggaran yang masuk dalam unsur pidana itu terkait tugaan pemindahan suara atau penggelembungan suara. Kemudian pemilih yang mencoblos dua kali. Pemilih yang mengatasnamakan nama orang lain dan pelanggaran lainnya. Saat ini kita mulai dari tanggal 14 Februari sampai sekarang tanggal 5 Maret. Ada 38 laporan, 3 temuan, rinciannya 12 kode etik, 12 pidana, 15 administrati, dan 1 pelanggaran hukum lainnya. Ini menyebar di 11 kabupaten kota, seprovinsi Jambi. Kalau pidana tadi indikasinya apa? Pidana ini yang pertama mencoblos lebih dari satu kali. Baik itu di satu TPS atau di satu TPS. Yang kedua memilih mengaku sebagai orang lain dan bukan hak pilih dari yang usah putar. Nah, sehingga ini juga termasuk dalam 5 Maret 16, tahun 17, tahun 2017. Dan kemudian diduga merubah berita acara, merubah hasil rekapitulasi. Dan kemudian, apa namanya, intimidasi. Dan ada beberapa lagi pelanggaran benar yang masih dalam proses, masih dalam hadian. Selain itu, Bawaslo juga mencatat 12 pelanggaran kode etik, 15 pelanggaran administrasi, dan 1 pelanggaran lainnya. Saat ini, Bawaslo Provinsi Jambi juga masih melakukan penyidikan pada dugaan kasus pelanggaran tersebut. Herusha Putra, JAK TV, melaporkan.